Sweden resmi jadikan seks sebagai olahraga, akan gelar kejuaraan seks Eropa pertama oleh Camellia diperbarui tanggal 5 Juni 2023, pukul 16 lewat 4 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berita viral dan sangat mengemparkan di seluruh dunia. Sweden resmi jadikan seks sebagai olahraga, akan gelar kejuaraan seks Eropa pertama kali di Eropa dan mungkin bahkan ini pertama kali di dunia. Nah, sahabat Iwan Vila, tahukah Anda bahwa Sweden ini adalah negara mayoritas Kristen yang populasi Kristennya itu sekitar tahun 2020 itu mencapai 70% tetapi itu tahun 2020. Dan celakanya lagi pada saat ini mereka akan menggelar sebuah kejuaraan seks yang akan diadakan dua hari lagi atau ke tanggal 8 Juni 2023 maksudnya. Mari kita baca dulu isinya. Sweden secara resmi telah mengumumkan seks sebagai olahraga. Ya, Anda membacanya dengan benar. Sweden menjadi negara pertama yang mendaftarkan seks sebagai olahraga. Negara tersebut juga akan mengadakan kejuaraan seks Eropa pertama di Gothenburg pada 8 Juni 2023 lusa. Dilansir dari Hindustan Times Senin, kompetisi itu akan berlangsung di bawah pembimbingan Federasi Seks Wedia dan akan berlangsung selama 6 minggu. Wow. Ini akan melibatkan peserta dalam aktivitas seksual termasuk rayuan, seks oral, penetrasi, dan lain-lain gaya lainnya. Para konsisten di kejuaraan seks Eropa ini akan berkompetisi dalam waktu 6 jam setiap hari dengan pertandingan individu berlangsung selama 45 hingga 60 menit, menurut beberapa laporan. Pada pendaftaran awal, 20 orang dari berbagai negara sudah mendaftar. Sementara panel yang terdiri dari tiga juri akan menentukan pemenang kejuaraan. Penonton juga akan mempengaruhi keputusan kompetisi seks ini. Mereka akan dinilai dari beberapa aspek aktivitas seksual. Keputusan akhir akan bergantung pada beberapa faktor seperti kemistri, antara pasangan pengetahuan tentang seks, tingkat daya tahan tubuh, dan lain-lain. Kabarnya pasangan dengan pengetahuan kamasutra akan menerima poin bonus. Penyelenggara percaya bahwa orientasi seks dapat memainkan peran penting dalam kompetisi dan mempengaruhi hasil pertandingan. Penggabungan orientasi seksual sebagai bagian dari teknik olahraga akan menjadi terobosan perkembangan di antara negara Eropa, kata Ketua Federasi Seks Swedia Dragan Bratich. Luar biasa ya. Dia menambahkan, sama seperti olahraga lainnya mencapai hasil yang diinginkan dalam seks membutuhkan pelatihan. Oleh karena itu, masuk akal bagi orang untuk mulai berkompetisi di bidang ini juga menurut Bratich mengakui seks sebagai olahraga tidak bisa dihindari. Wow, luar biasa ya. Negara yang bermayoritas beragama Kristen ini mengadakan seks dan bagaimana ya caranya mereka itu menutup wajah atau memang mereka itu sudah tidak punya rasa malu lagi. Pantaslah kemarin itu pendeta Mel Atok itu mengatakan bahwa untung kita tinggal di Indonesia karena kita mayoritas muslim. Coba seandainya mayoritas Kristen, maka akan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan seksual yang dilakukan oleh orang Kristen. Itu Mel Atok yang mengatakan seorang pendeta dari Kupang Nusa Tenggara Timur. Mari kita simak apa penjelasan Mel Atok. Di muka gereja itu sebandera LGBT. Indonesia ini mungkin karena kita ketimuran, norma-norma masih kuat. Dan mungkin juga ada kawan-kawan kita agama lain yang juga anti dengan LGBT. Harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi ke tempat orang Kristen. Lihat aja gereja-gereja. Sorry ya, betas onek puji orang Islam gimana-gimana. Tapi orang Islam itu sulit loh terima LGBT. Kalau orang lain, agama lain seperti kawan-kawan kita Islam aja. Itu ngotot loh, LGBT mereka perangi banget. Makanya kurang lebih 87% umat Islam di Indonesia itu yang mungkin bikin LGBT susah tembus. Lihat Kristen, bahkan ada pendeta-pendeta yang badiri kau bilang, LGBT itu, itu gift. Gift dari mana? Gift dari mana? Jujur sekali memang apa yang dikatakan oleh Mel Atok ini bahwa negara yang berpenghuni mayoritas muslim itu tidak akan berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhannya. Hal-hal yang dilarang oleh kitab sucinya. Berbeda ketika mengatakan negara tersebut mayoritas Kristen. Jangankan, astagfirullahaladzim, jangankan pendetanya yang melakukan hubungan sesama jenis, bahkan sekarang di Sweden yang mayoritas Kristennya adalah 70%, bahkan benderanya berlambangkan lambang salib tidur, ini berani mengadakan kontes, mengadakan kejuaraan yang bisa diikuti oleh seluruh dunia. Bisa diikuti oleh siapapun yang akan di dunia. Ini berarti ada kemunduran moralitas manusia. Tidak memanusiakan manusia. Hal yang seperti ini harusnya disembunyikan. Justru di negara Kristen hal semacam ini dijadikan tontonan, boleh ditonton, dan penontonnya boleh memberikan nilai kepada peserta yang melakukan seks di depan, di depan apa ya? Jangan-jangan terjadinya memang dilakukan di atas panggung. Bisa jadi ya, atau mungkin disiarkan secara online, karena jurinya ada tiga. Mungkin modelnya semacam X-Talent atau God Talent apa itulah yang semacam itu ya. Kira-kira lombanya terjadi seperti itu. Dan semoga saja hal ini tidak disiarkan secara online, semoga saja hal ini juga tidak di-upload di Youtube, TikTok, atau di media sosial lainnya, karena itu akan berdampak negatif, akan berdampak negatif secara luas bagi kami, negara-negara yang mayoritas muslim, terutamanya di Indonesia, yang penduduknya itu labil, saya bilang. Nah, mari kita cek data dan fakta bagaimana perkembangan Kristen dan Islam di Sweden. Pada tahun 2020, menurut Wikipedia, itu populasi umat Kristen total, mulai dari Katolik dan berbagai denominasi, Kristen dan berbagai denominasi, itu populasinya 70 persen. Sementara Islamnya hanya 2,3 persen. Dan Atheisnya yaitu 36 persen. Sudah sangat luar biasa ya. Ini keterkaitan banyaknya sekali orang Kristen yang kecewa dengan kekristenan, karena mereka dipungut pajak. Sementara, sorry, dipungut perpuluhan. Anda masih bisa tonton, itu banyak sekali ulasan yang disampaikan di Google ataupun di YouTube. Banyak dari mereka keluar dari kekristenan, itu karena mereka tidak mau lagi membayar perpuluhan dan akhirnya mereka memilih untuk menjadi Atheis. Dan ini merupakan data terbaru yang dikutip dari Religion Facts, yaitu tahun 2022, bagaimana perkembangan Kristen lebih menurun lagi dan Islamnya justru semakin bertambah drastis hanya dalam waktu 2 tahun. 2022, Islamnya sudah mencapai 4,6 persen, meningkat 2 kali lipat dari 2 tahun sebelumnya. Dan Kristennya sudah menurun menjadi 67,2 persen. Itu artinya, yang 3 persen dari kekristenan ini bisa menjadi Muslim, bisa juga mereka bertambah yang Atheis. Ini pun hanya keterangan data angka ya, sahabat. Padahal banyak sekali gereja-gereja di Sweden itu yang mulai sepi penghuninya. Bahkan banyak sekali gereja di Sweden itu dijadikan bartender atau klub malam atau dijadikan restoran. Karena memang sudah tidak ada lagi orang yang mau datang ke gereja. Maka saya anggap kalau seandainya Kristen di Sweden itu dikatakan 67 persen, ini pun adalah data yang digelembungkan. Aslinya pasti jauh lebih kecil daripada itu. Sahabat Iwan Vila, mari lindungi anak dan putra-putri kita, lindungi keluarga kita dari kemaksiatan. Dari kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah Tuhan yang bertitit ini yang selalu membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.